Oke, ini untuk ketinggiannya, ini ya, ini 5 lebih, ya kalau gak ada topping di sekitar 5 ya, jadi ini udah masuk layak jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo matabaklopers, salam satu layang, selamat datang di channel youtube tips dan trik matabak, channel yang akan bahas putar informasi matabak. Nah, di channel ini gue bakal menjelaskan kepada teman-teman dan men share pengalaman gue bagaimana caranya buat adonan matabak baka biasa sampai matabak baka premium. Kan masih ada perbedaan-perbedaan ya, dari bahan adonannya, terus juga topping-toppingnya sampai harga penjualan. Nah, di channel ini juga gue bakal membahas kegagalan dalam buat matabak, seperti matabak itu bantet ya, matabak itu gak mengembang, atau matabak kulit di pinggirannya ini dia mengelupas, itu kan pasti ada penyebabnya, dan apa solusinya. Jadi di channel ini gue bakal membahas itu semua, sampai peralatan matabak. Nah, jadi buat teman-teman nih, yang baru pertama kali ke channel ini, dan tertarik dengan channel ini, teman-teman bisa lihat video pembahasan yang lainnya, siapa tau ada informasi yang kalian butuhkan seputar usaha matabak. Jangan lupa juga tekan subscribe-nya dan tekan lonceng-nya, agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dan juga terupdate seputar usaha matabak dari channel ini. Oke, seperti video-video pembahasan yang lainnya, nah biasanya gue menjelaskan terlebih dahulu, apa saja bahan-bahannya, kenapa gue pakai tekanan segini, kenapa gue pakai cara ini. Nah, ini gue lakukan, ini supaya yang pertama, ini memberikan pemahaman kepada teman-teman, jadi biar gak terjadi gap ya, kenapa saya bisa berhasil, tapi pas praktekan, teman-teman bisa gagal. Nah, itu kan pasti ada penyebab-penyebabnya, teman-teman saya jelasin terlebih dahulu, kalau misalnya pakai tekanan ini, itu nanti kenapa, terus juga kalau misalnya dikurangin juga, apa penyebabnya, dan juga apa hasilnya. Jadi, buat teman-teman yang baru pertama kali, atau subscriber baru ya, nah teman-teman bisa simak pembahasannya, ini nanti sampai cara pembuatan ya. Oke, gue mulai dari bahan-bahan adonan ini terlebih dahulu. Oke, untuk bahan adonan, yang pertama ya ini, gue pakai segitiga biru, dan juga pakai cakra ya. Nah, jadi gue ini akan mix ya, jadi ini variasinya, karena kalau dasarnya itu cuma segitiga doang, cuma pakai ini doang ya. Jadi, gue bakal buat 250 gram, nah, kalau misalnya gue dulu pernah buat teori-teori dasarnya itu pakai segitiga biru ya, Itu nanti hasilnya, mata bak lebih empuk, dan tidak ada kenyal. Nah, jadi buat mata bak mula, kalian bisa pakai yang segitiga biru terlebih dahulu. Nah, untuk variasinya, kalau misalnya teman-teman ingin cari yang tekstur kenyal, atau emang ciri has mata bak langka adalah kenyal, teman-teman bisa pakai cakra. Jadi, perpaduan ini yang dicari adalah supaya teksturnya itu lebih kenyal. Nah, takarannya berapa? Takarannya adalah 200 gram segitiga biru, 50 gramnya adalah cakra. Jangan terlalu banyak di cakra, kalau misalkan kebanyakan, nanti teksturnya bisa keras, kulitnya juga bisa keras. Jadi, jangan full, apalagi full semua cakra ya, itu tidak ada recommended deh. Nah, perpaduan ini, ini takaran paling minimal, jadi ketika teman-teman bikin 1 kg, teman-teman tinggal kalikan saja, baik itu jumlah telurnya, terus juga pengembangnya, dan yang lainnya. Jadi, gue bikin yang paling minimal ya, soalnya kalau bikin langsung banyak, kasih contoh yang banyak, nanti bingung di takaran awalnya. Oke, nah untuk selanjutnya, gue pakai gula, ini gula ya. Nah, gula ini, gue pakai di 30 gram ya, karena gue pakai loyang yang ini ya, yang tipenya ini, tipenya lengket. Jadi, kalau misalkan gue maksimalin, maksimal kan sekitar 50 gram ya, kalau dimaksimalin, nanti loyangnya bakal apa? Susah banget diangkatnya, lengket banget. Nah, jadi gula ini fakturnya adalah, apa sih, akibatnya kalau kebanyakan itu bisa jadi lengket. Kalau misalkan kekurangan, dan nggak pas dengan karakteristik loyang, di pinggiran ini bisa ngelupas. Jadi, fungsinya biar menempel di sini tuh, yang pertama, biar tampilannya itu lebih bagus. Yang kedua adalah, untuk melihat gambaran kematangan, tingkat kematangan. Kalau misalkan pinggirannya udah coklat, bawahnya juga pasti coklat, bahkan jendung lebih tua sedikit. Nah, jadi gula ini juga penting ya, kalau misalkan kebanyakan juga nggak recommended. Nah, teman-teman, takarannya jangan ikutin saya ya, saya kan pakai 30 gram ya. Teman-teman harus tahu karakteristik dari loyang teman-teman. Kalau loyangnya itu adalah tipenya lengket, teman-teman pakai di minimal ya, 30 gram. Kalau misalkan masih lengket, teman-teman turunin gulanya. Oke, jadi mainnya di situ. Kalau misalkan lepas, berarti loyang teman-teman adalah tipenya licin. Yang teman-teman lakukan adalah, taikan takaran gula. Karena gula ini kan kalau misalkan meleleh, dia kayak karamel gitu kan lengket kan. Nah, kalau kebanyakan juga nanti di teksturnya itu bisa lebih keras. Karena kan gula kalau udah dingin, dia jadi kayak makin kristal kembali. Oke, selanjutnya gue pakai ini. Ini telur ayamnya. Nah, gue pakai cuma kuningnya doang. Kenapa gue pakai cuma kuningnya? Karena kuningnya itu pertama, bisa bikin dari tekstur matapak ini, dia lebih empuk. Oke, terus juga pengurangan putih itu bisa mengurangi bau amis. Juga kalau ada putih telurnya itu, bisa menyebabkan kulit matapak itu bisa lebih keras. Jadi, sangat menentukan sekali ya. Oke, jadi jangan pakai putihnya. Rekomennya tadi saya sih. Nah, untuk 250 gram, teman-teman pakai di 1 telur. Nanti ketika udah 1 kilo, pakai berapa? Pakai di 4 telur. Kalau misalkan matapak biasa, nggak usah pakai 4 telur. Kurangnya kuas produksi, pakai 2 telur aja. Telur kan bisa membantu proses pengembangan ya. Jadi, ketika di racing nanti, ya adonannya bisa lebih bagus. Oke, nah kalau pakai 2 telur, ada solusinya. Jadi, teman-teman, biar warna kuningnya itu tetap bagus, pakai pasta durian. Tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu over. Nanti nggak bagus juga, terlalu kuning. Oke, selanjutnya untuk... Yang ini gue pakai susu denko ya. Ini untuk menambah cita rasa dari matabak. Jadi, biar rasanya itu lebih legit lagi ya. Lebih kerasa lagi. Dan juga untuk... Karena ini ada asamnya. Nah, ini ketika bertemu dengan bahasa ya di pengembang ini. Ini nanti bisa lebih bereaksi. Jadi, baking soda-nya nanti bisa lebih bagus kualitasnya. Oke, selanjutnya untuk yang ini. Ini gue pakai spontan SS ya. Ini pelembut kue. Jadi, ini bisa melembutkan teksturnya. Untuk 250 gram, pakainya di setengah sendok teh sampai satu sendok teh aja. Jangan terlalu banyak. Kalau kebanyakan, nanti bisa lebih tekstur kayak wolu. Ini nggak bagus juga kan. Padahal kan yang dicarikan kalau dengan campuran mix ini adalah lebih kenyal. Oke, selanjutnya gue pakai untuk vanilla. Gue pakai yang Red Bell. Nah, ini udah cukup wangi ya vanilla Red Bell. Kalau untuk meneritauk biasa, pakai yang serbuka aja ya. Yang merek kupu-kupu. Karena handel lebih murah lagi. Dan itu juga udah cukup bagus ya untuk meneritauk biasa. Oke, selanjutnya gue pakai pengembangnya double acting ya. Gue pakai baking powder dengan baking soda. Nah, ini di mix. Ini biar hasilnya nanti pengembangannya dia lebih bagus. Oke, jadi untuk baking powder ini seperempat. Baking sodanya ini pakai seperempat. Oke. Oke, terus nanti ini untuk pengembang ini ya. Baking soda maupun baking powder. Setelah press pricing-an sebelum dituang ke adonan. Jangan mencampurkan pengembang ini ya, tanpa campuran air. Jadi bisa rasa martabak itu getir. Kalau cuma langsung dicampurkan. Oke. Oke, selanjutnya adalah untuk air ya. Nah, air ini gue pakai di 300 ya. 300 ml. Nah, air ini gue pakai air matang ya. Jangan pakai air mentah. Karena kan air mentah banyak bakterinya ya. Jadi bisa menyebabkan nanti adonan itu bakal cepat basi ya. Oke. Air ini jangan terlalu kebanyakan. Nanti bisa menyebabkan adonan itu terlalu kental. Kalau adonan udah terlalu kental. Apa akibatnya? Akibatnya nanti di pas proses pematangan. Adonan ini yang bagian atas ini gak mau matang. Jadi gelombongnya udah kebuka. Dia nutup lagi. Kebuka, nutup lagi. Yang ada akhirnya apa? Kelamaan masak. Kulitnya jadi keras. Dan matahak bisa gosong. Kalau terlalu kental juga gak bagus. Gak bagusnya apa? Ketika proses memasak. Terlalu kental ini bakal menyebabkan kulitnya itu bisa tebal. Kulit bagian bawah terlalu tebal. Dan juga ketika gelombongnya ini atau gas CO2-nya bereaksi. Ini yang terjadi adalah dia lambat keluarnya. Ketika lambat keluarnya. Selamatis lambat membentuk sarang. Yang ada adalah gosong duluan. Jadi takarannya harus pas. Nah ini udah gue setting pas. Ini gue coba berkali-kali. Ya ini resepnya lah. Jadi teman-teman gak usah bingung. Nah ketika bikin 1 kilo ya teman-teman tinggal kali. Kalau 250 gram pake 300. Kalau 1 kilo pake 1200 mili. Atau 1,2 liter. Oke. Oke. Tadi untuk bahan-bahan adonannya. Sekarang untuk peralatan ya. Untuk ngaduknya. Karena 250 gram gue cuma pake ini. Ini balon wix. Nanti teknik pengadukannya udah ditarik-tarik ke atas ya. Pake mixer. Pake mixer juga bisa. Tapi pake mixer juga ada teknik pengadukan ya. Jadi sampe tarik-tarik ke atas. Jadi jangan cuman diem aja. Karena itu mempengaruhi. Oke. Nah. Kalau untuk 1 kilo ke atas. Atau 2 kilo. Ya teman-teman. Saya saranin pake rotan. Yang satu ikatnya itu ada 4-5. Atau teman-teman pake. Bambu ya. Bambu yang dipotong kecil. Nah itu juga bisa pake itu. Oke. Itu kalau pake mixer ya. Kesian mixer ya. Dia bakal cepet rusak. Karena itu kan bakal berat banget yang ngangkatnya. Oke. Oke. Selanjutnya ya gue pake apet 3 inci dan 4 inci. Ini 3 inci ini yang tangan kanan. 4 inci tangan kiri. Ini biar lebih memudahkan ya. Yang 3 inci nanti. Supaya mencungkil ya. Yang 4 inci ini membantu mengangkat. Menyimbangkan. Oke. Oke. Selanjutnya teman-teman pake pisau. Nah ini pisaunya. Ini pisau yang tajam ya. Teman-teman harus memasihkan pisaunya tajam banget. Sebelum pake harus di. Asah terlebih dahulu. Karena. Sangat menentukan sekali ya. Ketika memotong atau apa lagi. Ketika teman-teman udah berjualan. Aduh kalau pisau mintol itu. Sangat ini deh. Merugikan deh. Apalagi di depan pembelikan. Itu gak enak banget. Jadi teman-teman harus memastikan. Pisau yang akan dipake itu. Dalam keadaan tajam. Apalagi. Kalau ketemu panas itu. Pisau bakal cepet mintol. Oke. Nah selanjutnya adalah. Gue pake loyang ya. Ini loyangnya. Loyang yang biasa gue pake. Ini loyang premium ya. Kelebihannya adalah. Dia gak gampang gosong. Karena lebih mudah. Lebih meredam api ya. Karena ini sangat tebal ya. Bawahnya 3 cm. Atas pinggirannya 2,8. Nah. Kalau loyang yang biasa. Itu dia lebih tipis. Jadi lebih gampang. Cepet panas. Cepet dingin juga. Sama kayak penggorengan wajan di dapur ya. Itu kan tipis banget ya. Dia cepet. Panas banget. Gampang gosong. Tapi cepet dingin juga. Jadi untuk mengontrol api. Di sini lebih bagus. Dan hasilnya juga lebih bagus. Oke. Selanjutnya gue pake kompor. Nah. Kali ini ada yang berbeda. Gue pake kompor rumahan. Kompor yang biasa di dapur. Yang cuma 1 titik mata api. Biasanya kan gue pake kompor smartabak ya. Nah. Kayak ini gue bakal ngasih cara. Dan ngasih contoh pengaturan apinya. Karena banyak yang ngerukes ya. Dari temen-temen. Karena kan gak semuanya punya kompor smartabak. Karena itu harganya cukup mahal ya. Satu tungkunya aja. Bisa harga Rp. 800.000. Kalau kompor rumahan kan. Ya 250.000 sampai 350.000 udah dapet. Lagi 2 titik mata api lagi. Oke. Nah. Jadi gue nanti bakal ngasih contoh untuk pengaturan apinya. Oke. Selanjutnya. Gue pake timbangan digital ya. Yang ini. Nah. Karena ini membuat kue. Jadi. Temen-temen ini. Jangan takar. Jangan kira-kira ya. Airnya segini. Gak pake gelas ukur. Yang ada milinya ya. Terus juga. Tribunya asal aja. Pake feeling. Kalau masih-masih pemula. Belum pernah ikut orang. Belum pernah berjualan bertahun-tahun. Saya saran ini. Yang penting pake yang digital. Supaya. Lebih mengudahkan. Karena proses di awal itu. Temen-temen harus tau. Takaran segini. Nanti kekentalannya segini. Oke. Jadi. Temen-temen harus memastikan semuanya dengan takaran. Karena ini bukan proses sedang masuk di dapur ya. Kalau masuk di dapur kan. Ngira-ngira gitu. Bahannya juga ngira-ngira takarannya. Oke. Karena ini sangat menentukan sekali setiap takaran. Yang dipakai. Oke. Selanjutnya. Gue pake. Untuk olesan dan juga topping ya. Olesan gue pake blue band. Margarin blue band. Nah. Ini margarinnya. Gue yang beli bentuk ripe kan ya. Karena gue punya kalengnya. Gue dulu udah pernah beli. Ini yang bukan yang di toko. Nah. Temen-temen. Kalau untuk pertama kali beli. Baru-baru mulai ya. Baru-baru mau belajar. Ya. Temen-temen. Saya saranin. Lebih baik beli kalengnya aja dulu. Kalau ke depan nanti temen-temen pengen buka usaha. Nah. Karena kaleng ini. Nanti bisa kepake ya. Bertahari berkali-kali. Tapi. Harganya mahal. Kalau untuk satu kaleng. Dua kilo bisa 80 ribu. 80 ribu lebih lah. Nah. Tips dari gue adalah. Kalau yang baru-baru pertama kali beli. Beli aja dulu deh kalengnya. Nanti ketika sudah habis. Temen-temen. Beli bentuk ripe kan. Bentuk ripe kan itu. Satu kilonya. Dia 22 ribu. Kalau misalkan. Dua kilo ya. Sekitar 44 ribu. Itu kan beda setengahnya ya. Oke. Nah. Untuk. Blueband ini. Ini ada caranya ya. Ada teknik pembuatannya. Terus juga ada bahan campurannya ya. Supaya blueband ini. Ketika dipake. Dia lebih enak. Gak padat banget. Dan juga lebih wangi. Nah. Untuk caranya. Dan juga tekniknya. Gue pernah share. Nanti linknya gue sertakan di deskripsi. Oke. Selanjutnya untuk. Ini ya. Butter. Butter atau metega. Gue pake yang merek. Wisman. Ini udah cukup wangi. Sama. Butter juga. Ketika awal beli. Ini harganya. Cukup mahal ya. Jadi sekitar 180 ribu. Sampai 200 ribu. Nah. Kalau untuk. Latihan. Temen-temen bisa beli bentuk ripe kan. Itu ada yang lebih murah. Kalau gak ada. Wisman ya temen-temen. Cadenanya bisa pake. Yang butter. Roman. Itu juga udah. Cukup wangi. Oke. Selanjutnya untuk. Susunya gue pake. Ini ya. Ini bukan susu sih. Ini jatuhnya creamer ya. Karena emang. Orang dari dulu kan ya. Image itu lah susu. Padahal ini creamer. Kalau susu ya. Ini baru susu nih. Oke. Ini creamer. Gue pake. Carnation ya. Carnation itu. Dari tingkat kentulan. Dia udah cukup bagus. Gak terlalu kental. Dan harga juga udah. Di tengah-tengah ya. Terus juga. Rasa juga udah bagus. Kalau terlalu kental. Ketika menuangan itu. Gak bagus ya. Tapi ketika jual martabuk. Cepet-cepet ya. Gak ini pembeli. Kalau ininya kental. Ini. Ya bakal kerepotan. Oke. Selanjutnya untuk topping. Selanjutnya gue pake. Coklat Geruda. Coklat biasa ya. Geruda. Satu kilonya itu. 36.000. Dan juga kacang ya. Kacang ini. Gue pake yang. Kacang sangrai. Gue pernah buat videonya. Temen-temen bisa ikutin. Temen-temen bisa. Sangrai. Kemudian. Setelah itu. Bisa di. Blender. Maupun digini pake. Botol ya. Itu setelah temen-temen. Pilihannya. Oke. Selanjutnya gue pake. Di. Topping keju. Nah. Untuk keju sendiri. Yang ini ya. Gue pake. Keju kraft ya. Nah. Temen-temen. Bisa pake keju kraft. Yang merek matabak. Karena kalau yang kraft biasa. Itu harganya sekitar 200 ribuan lah. Kalau kraft biasa. Itu sekitar harga 135 ribu. Nah. Kalau enggak ada. Temen-temen bisa pake. Yang merek. Pro cheese yang premium ya. Itu. Warna. Rasanya udah bagus. Kalau untuk matabak biasa. Temen-temen pake yang merek. Pro cheese gold. Itu harganya juga udah. Ya harganya lebih murah. Terus sekitar. Kayaknya sekitar 100 ribuan lah. Dan juga rasanya udah cukup bagus. Oke. Oke. Tadi gue udah ngejelasin semua. Bahan-bahan toppingannya. Terus juga alat pembuatannya. Kenapa gue pake tekanan segini. Kenapa gue pake bahan ini. Nah ini. Biar memberikan maafan kepada temen-temen. Agar ketika membuatnya nanti. Bisa berhasil. Oke. Sekarang lanjut ke. Cara pembuatan. Oke. Sekarang masuk ke tahap cara pembuatan. Bahannya udah gue siapin semua di depan. Nah. Yang pertama dimasukan adalah airnya ya. Oke selanjutnya. Larutkan gula terlebih dahulu. Yang ini ya. Lalu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini juga untuk menambah warna dari martabak nanti. Jadi biar coklat kemasan. Kalau misalkan gula nyamak yang putih. Warna martabaknya kurang bagus ya. Bisa martabak warna pucat. Kemudian masukkan telurnya. Oke. Oke. Selanjutnya. Sampai jumpa. saya pakai 1 sendok teh kemudian Vanilla Red Bell saya pakai 1 sendok teh juga selanjutnya masukkan sedikit garam kemudian masukkan baking powder pakai 1,4-1,5 sendok teh kemudian baking soda kemudian masukkan susu dan kau masukkan semuanya kemudian masukkan ribu cakra kemudian masukkan segitiga biru kemudian masukkan Oke, kalau udah seperti ini Untuk teknik mengadukan Teknik mengadukannya sambil tarik-tarik atas ya Seperti mengaduk Seperti yang mencangkul ya Jadi jangan cuma diputar-putar doang Dan untuk nyama game mixer juga sama Sambil tarik-tarik atas Aduk sekitar 4-5 menit Sampai semuanya kalis Oke, ini udah selesai Ini tinggal dilakukan proses pressing-an Oke, selama proses pressing-an Adonan tinggal ditutup dengan lap Nah, ini udah biar get saja Nanti setelah 2 jam Saya melakukan proses pressing-an 2 jam Adonan siap dipakai Oke, sebelum dipakai ini lagi Gue panas sendiri ya Ini di kompor biasa Ini untuk memanaskannya ya Gue pakai default ya Karena kan cuma 1 titik matapi Kalau dikecilin Jadi bakal pelan banget Ini gue fullin aja Oke Kita dites dengan air Kalau udah pas Baru Kita siap dipakai Oke, sebelum dituangkan Adonan ditambahkan air Terlebih dahulu ya Karena kan Setelah proses pressing-an Itu adonan Jadi semakin kental ya Oke Kemudian pastikan Layang yang akan dipakai ini Dalam karna bersih Kalian dipakai ini Untuk membersihkannya Kemudian pastikan Nggak ada minyaknya Selanjutnya tes pakai air Udah seperti ini Udah pas ya Dan adonannya Diaduk kembali Biar Pengembang ini Menyebar secara merata Dan bisa bekerja dengan baik Oke, kemudian Tuangkan bagian tengah Terima kasih telah menonton Oke, ini dia Awal masak Apinya Gue pakai full ya Ini Ini kan api Dengan satu titik mata api ya Terima kasih telah menonton 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 Oke, kalau gue mau udah kakak semua Ini seperti ini Ini apinya bisa dikecilkan ya Ini dipakai api Sedang aja Oke, jangan sampai besar lagi Oke, jangan sampai besar lagi Tapi sedang aja Terima kasih telah menonton 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 Dan kalian bisa Ngecilkan api Apinya udah bisa dikecilkan Atau udah seperti ini Kan ini udah tinggal tunggu matang aja Oke, ini udah bisa dihitungkan Tutup Dan api udah bisa dimatikan ya Kalian dipakai loyang premium Jadi pakai sisa api yang ada di dalam ini aja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, ini udah bisa langsung diangkat ya Jadi biar Nggak usah kelamaan masaknya Pinggiran juga udah matang semua Oke, jadi udah diangkat Terus tinggal dikasih bullpen ya Kasih 2-3 sendok Dan tunggu kurang loyang Oke, kemudian dikasih Wisman ya Oke, kemudian tinggal dipotong Oke, kemudian tinggal dikasih topinya Ini saya kasih topping coklat kecang keju Untuk topping sama aja sih sebenernya Di kompor biasa maupun kompor yang khusus dan martawak ya Kemudian kasih kacangnya Oke, kemudian dikasih parutan keju Sampai jumpa Sampai jumpa Kemudian tinggal dikasih susu atasnya Kemudian tinggal dikasih susu atasnya Kemudian tinggal dikasih susu atasnya concept Kisah Oke, ini udah jadi Ini silatnya kebuka semua Ini tingginya 5 lebih ya Ya, kalau tanpa topping Sekitar 5 lah Ini udah masuk range antara 4 sampai 5 Oke Oke, bagian matokok tinggal dipotong ya Udah bagian tengah lebih dulu Biar bagian sini ya, sebelah kanan Oke Oke, udah selesai Oke Untuk coklat ini Sebisa mungkin yang dicapai adalah Biar sampai meleleh ya Seperti ini Ini kan udah pada meleleh ya Padahal ini belum masuk box ya Tapi udah bisa meleleh Nah, berarti panasnya udah cukup bagus Karena Untuk yang serai-serai seperti ini ya Kalau misalkan Suhunya kurang Ini ketika dimakan ini gak leleh Ini kan kurang bagus juga ya Ketika dimakan oleh konsumen Karena Gak enak gitu Kalau misalkan makan coklat Tapi masih dalam bentuk putiran Jadi yang dicari adalah Dalam bentuk lelehan seperti ini Oke Jadi abis diangkat Langsung ditopin aja Gak bisa langsung Gak bisa ditutup Oke Oke, tadi gue udah ngejelasin semua Gue udah ngasih contoh Bagaimana cara pengaturan api Ketika pakai kompor Rumahan biasa ya Ya, intinya teman-teman Karena cuma satu titik mata api Jadi ya di awal Teman-teman bisa pakai Untuk langsung dibesarin ya Nanti ketika udah Angkat gelembungnya Bisa dikecilkan Dan ketika udah ada yang kebuka gelembungnya Teman-teman bisa matikan Karena cuma Tinggal memanfaatkan Sisa api yang ada di loyang Oke, karena itu Gelembungnya udah kebentuk Dan tinggal nunggu matang aja sih Oke Nah, dari gue Sekian Jika teman-teman Menyukai video ini Teman-teman bisa like Dan juga share kepada teman-teman yang lainnya Dan jika ada pertanyaan Teman-teman bisa bertanya di kolom komentar Nanti bakal gue jawab Pertanyaan dari teman-teman Oke Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati